Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya Jadi kali ini kita akan melanjutkan Bahasan di mata kuliah penganggaran Setelah membahas Anggaran penjualan Kita akan membahas mengenai Anggaran produksi Materinya saya ambil dari textbook kita Buku Ibu Sri Rahayu ya Silahkan nanti di cek terlebih dahulu Nah ini adalah Outline pelajaran hari ini Yaitu yang pertama Pengertian anggaran produksi Lalu faktor yang mempengaruhi penyusunan Anggaran produksi Kemudian kebijakan dan bentuk anggaran produksi Lalu cara untuk menentukan Besarnya persediaan Yang pertama tentang Apa sih anggaran produksi tersebut Anggaran produksi itu adalah Anggaran yang merencanakan jumlah unit Yang akan diproduksi oleh Perusahaan selama periode anggaran Yang mengacu kepada Anggaran unit penjualan Yang telah ditetapkan Jadi dilihat ya Bahwa Anggaran produksi hanya merencanakan Jumlah unit Jadi tidak ada Rincian biaya Di anggaran produksi ini Hanya jumlah unit Yang dianggarkan Nah bagaimana cara kita Menyusun anggaran produksi Kita harus mengacu kepada Anggaran unit penjualan Kenapa? Karena anggaran produksi ini Untuk men-support penjualan Bagaimana cara kita Mencapai penjualan tertentu Berarti kita harus merencanakan Produksinya Nah kemudian Anggaran produksi ini Setelah kita buat Itu berguna untuk menentukan Penyusunan Anggaran bahan baku Anggaran tenaga kerja langsung Dan anggaran overhead public Jadi Runutannya Setelah kita menaksin penjualan Lalu kita bikin Anggaran unit penjualan Setelah itu Kita bikin Anggaran produksi Nah dari produksi ini Dia akan disupport oleh Anggaran bahan baku Tenaga kerja langsung Dan overhead public Logikanya Kalau kalian mau menentukan Harga pokok produksi Pasti kalian Akan menjumlahkan Mentotalkan Biaya bahan baku Biaya tenaga kerja langsung Dan biaya overhead public Nah seperti itu juga Dengan anggaran produksi Berarti kalian juga Harus Menentukan Setelah menyusun Anggaran produksi Anggaran bahan bakunya Bagaimana Tentang kerja langsungnya Seperti apalan Dan anggaran overhead public Nah lalu faktor apa saja Yang mengaruhi penyusunan Anggaran produksi Yang pertama Anggaran penjualan Ini pasti ya Karena kita berproduksi Untuk Men-support Penjualan kita Jadi Kalau misalnya Kita mau menentukan Anggara produksi Kita harus terlebih dahulu Tahu Berapa penjualan Yang mau kita capai Kemudian yang kedua Anggaran persediaan produk Jadi Nah kalau kita Memproduksi barang Untuk men-support Penjualan Biasanya Selain Produksi itu Untuk penjualan Pasti kita Menyimpan Produksi Atau produk yang setelah Yang setelah kita Produksi itu Untuk berjaga-jaga Untuk menjadi Ending inventory Atau persediaan produk Jadinya Jadi Kita harus tahu nih Selain untuk penjualan Berapa sih Persediaan produk jadi Yang mau kita Simpan di Gudang Kenapa perlu Persediaan produk jadi Yang disimpan di Gudang Atau ending inventory Karena kita Tidak tahu Kan Penjualan itu Hanya Anggaran penjualan itu Hanya sebatas Produksi Siapa tahu Nanti ada Lonjakan penjualan Jadi Nanti si ending inventory Ini bisa dikeluarkan Untuk Men-support Lonjakan penjualan Tersedia Kemudian Faktor yang ketiga Itu adalah Kapasitas mesin Dan peralatan Produksi yang tersedia Jangan sampai Setelah kita tahu Penjualannya berapa Kemudian kita harus Kita juga tahu Persediaan produk jadi Yang mau kita simpan Di gudang berapa Kita sudah tahu Produksinya berapa Ternyata Tidak didukung oleh Kapasitas mesin Dan peralatan Produksi yang Tersedia Jadi Ini juga Mempengaruhi Daya Produksi Kita Kemudian Sumber daya manusia Nah seperti itu juga Kalau misalnya Kita Kapasitas mesin Dan peralatan Produksinya Mampu Untuk berproduksi Di angka Yang sudah Kita anggarkan Apakah SDN kita itu Mampu juga Untuk bekerja Atau menghasilkan produktivitas Sebesar Anggaran produksi Yang kita Anggarkan Begitu juga Dengan sumber daya modal Apakah modal kerja kita Mampu Men-support Produksi tersebut Jadi Mampu Membiayai Untuk produksinya Biasanya ini Maksudnya Lebih ke arah Modal kerja Modal yang digunakan Sehari-hari Untuk Berproduksi Nah ini adalah Bentuk umum Anggaran Produksi Ini sebenarnya juga Logika saja ya Jadi Di awal Kalian tahu Mau jual Berapa produk Kemudian Kalian tahu Mau Ada persediaan Akhir produk Jadinya Berapa Nah berarti Penjualan Ditambah Persediaan Akhir produk Jadi ini Ini yang menjadi Kuantitas Kebutuhan Produk Jadi Kebutuhan Produk Jadi itu Sebelum Kita memutuskan Mau Berproduksi Berapa Kita cek Lagi Di gudang Kita Ada Nggak Persediaan Awal Produk Jadi Di Periode Sebelum Maksudnya Ada Nggak Persediaan Awal Periode Ini Yang Merupakan Hasil Persediaan Akhir Produk Jadi Periode Sebelumnya Jadi Misalnya Kita Sudah Tahu Nih Mau Menjual Di Angka 1 juta Unit Kemudian Kita Harusnya Itu Kebutuhan Kita Periode Ini Adalah 1 juta 100 Ribu Unit Nah Jangan Langsung Berproduksi Tapi Kita Lihat Dulu Ada Persediaan Awal Produk Jadi Ada Nggak Persediaan Yang Sudah Ada Di Gudang Ternyata Di Gudang Sudah Ada 200 Ribu Unit Berarti Yang Kita Produksi Nggak Jadi 1 juta 100 Ribu Unit Tapi 1 juta 100 Ribu Unit Dikulangi 200 Ribu Unit Atau 900 Ribu Unit Nah Itulah Yang Menjadi Anggaran Untuk Kita Berproduksi Produk Jadi Untuk Menyusun Anggaran Produksi Ada Beberapa Kebijakan Kebijakan Pertama Itu Adalah Stabilitas Produksi Di Stabilitas Produksi Ini Berarti Produksi Setiap Periodenya Stabil Tidak Berubah Berubah Atau Konstan Berarti Kalau Disini Persediaan Unit Produksinya Tetap Atau Stabil Dari Waktu Kewaktu Kalau Produksinya Stabil Berarti Persediaannya Yang Kita Buat Mengambang Kalau Kita Balik Lagi Ke Ini Bentuk Umum Anggaran Produksi Nah Disini Ini Stabil Kalau Disini Stabil Berarti Persediaan Yang Disini Yang Mengambang Kalau Penjualan Juga Sudah Kita Dapatkan Dari Anggaran Penjualan Sebelumnya Jadi Disini Yang Kita Otak Atik Disini Adalah Yang Persediaan Saja Yang Mengambang Sementara Disini Adalah Tetap Nah Ini Langsung Ke Contoh Soal Ini Disediakan Anggaran Penjualan Dalam Satu Periode Yang Datang Dalam Setahun Untuk Bulan Pertama Penjualannya 23.750 Unit Bulan Kedua 23.900 Unit Dan Seterusnya Sampai Bulan Kedua Belas 26.450 Unit Kemudian Persediaan Produk Jadi Per 1 Januari 2011 Itu Adalah 7.000 Unit Dan 31 Desember 2011 Itu Adalah 4.600 Unit Nah Kalau Dilihat Disini Berarti Beginning Inventory Adalah 7.000 Unit Dan Ending Inventory Di periode Yang akan Datang Di periode Tahun 2011 Itu Adalah 4.600 Unit Nah Kita Harus Menentukan Terlebih Dahulu Berapa Tingkat Produksi Kita Berapa Produksi Yang harus Kita Capai Untuk Tahun 2011 Yang Setiap Bulannya Itu Stabil Tidak Ada Perubahan Yang Mengambang Atau Berubah Adalah Persediaan Di setiap Periode Disini Tapi Persediaan Awal Dan Akhir Itu Sudah Ditentukan Kita Lihat Disini Kita Yang Pertama Adalah Kita Jumlahkan Terlebih Dahulu Penjualannya Karena Untuk Mencari Stabilitas Produksi Itu Kita Harus Mengetahui Penjualan Setahunnya Baru Kita Bisa Tahu Produksi Satu Tahunnya Kemudian Sudah Kita Jumlahkan Penjualan Satu Tahun Kita Lihat Ending Inventory Sudah Ada Di Soal Berarti Penjualan Ditambah Ending Inventory Atau Persediaan Akhir Itu Merupakan Kebutuhan Produk Jadi Kemudian Dikurangi Dengan Beginning Inventory Itu Merupakan Produksi Yang Kita Anggarkan Ini Dalam Satu Tahun Berarti Berapa Produksi Rata-ratanya Produksi Rata-ratanya Adalah 300.000 Total Produksi Yang Kita Anggarkan Dibagi Dengan 12 Atau 25.000 Setiap Tahunnya Nah Bagaimana Anggaran Produksinya Langsung Kita Ke Excel Saja Jadi Seperti Ini Data Awalnya Kita Tambahkan 302.400 Lalu Di sini Kita Cari Tahu Terlebih Berapa Produksi Untuk Ini Saya Copy Dulu Ya Produk Penjualannya Ini Lalu Kemudian Persediaan Akhirnya Kita Cek Di Soal Persediaan Akhirnya Itu Adalah 4.600 Dan Persediaan Awal 7.000 Di sini Adalah 4.600 Dan Persediaan Awalnya Adalah 7.000 Ini Kita Tambahkan Menjadi Kebutuhan Produk Jadi Kemudian Dikulangi Dengan Beginning Inventory Itu Menjadi Produksi Produk Jadi Dalam Satu Tahun Berarti Produksi Bulan Nanya Ini Per Tahun Ini Per Tahun Ini Per Bulannya Adalah 300.000 Dibagi Dengan 12 Sekarang Kita Akan Membuat Anggaran Produksinya Ini Anggaran Produksi Mengikuti Formula Umum Ini Penjualan Lalu Persediaan Akhir Kemudian Kebutuhan Lalu Persediaan Awal Dan Disini Adalah Produksi Yang Sudah Kita Tetapkan Itu Adalah Persediaan Awal Ini Yang Sudah Kita Tentukan Di Awal Itu Adalah Yang Sudah Ada Di Soal Persediaan Awal Itu Adalah 7.000 Kemudian Untuk Penjualan Sudah Ada Di Awal Dan Produksinya Adalah Stabil Setiap Bulannya Berarti Sama Dengan 25.000 Nah Produksi Bulan Kedua Sama Dengan Produksi Bulan Kesatu Dan Seterusnya Ini Adalah Tingkat Produksi Kita Nah Karena Yang Sudah Kita Ketahui Itu Adanya Di Sebelah Kanan Berarti Kita Mencari Kebutuhan Dan Persediaan Akhirnya Ini Mulai Dari Belakang Dulu Nah Disini Berarti Sekarang Kebutuhan Kebutuhan Disini Adalah Produksi Ditambah Dengan Persediaan Awal Jadi Kebutuhan Produksi Ditambah Dengan Persediaan Awal Kebutuhannya Dari Dari 32.000 Persediaan Akhir Kalau Dilihat Disini Persediaan Akhir Ditapatkan Dari Kebutuhan Dikulangi Dengan Penjualan Sama Dengan Kebutuhan Dikulangi Dengan Penjualan Lalu Untuk Bulan Kedua Persediaan Akhir Dibulang Januari Menjadi Persediaan Awal Dibulang Februari Untuk Rumus Yang Lainnya Itu Sama Dengan Di Atas Kebutuhan Sama Dengan Produksi Ditambah Dengan Persediaan Awal Lalu Persediaan Akhir Sama Dengan Kebutuhan Dikulangi Dengan Penjualan Kita Drag Kebawah Sekarang Kita Cek Apakah Persediaan Akhirnya Sesuai Dengan Perintah Di Soal Persediaan Akhir Di Soal Adalah 4600 Sekarang Persediaan Akhirnya Juga 4600 Berarti Dalam Satu Tahun Penjualannya Ada 302 400 Persediaan Akhirnya Adalah 4600 Kemudian Yang Disini Kebutuhannya Kita Jumlahkan Lalu Persediaan Awalnya Disini Dan Produksinya Kita Jumlahkan Juga Nah Kita Cek Di Sini Oh maaf Untuk yang Kebutuhan Itu Adalah Produksi Ditambah Dengan Persediaan Awal Atau Boleh Juga Penjualan Ditambah Dengan Persediaan Akhir Sama Aja Jadi Kenapa Tidak Ditambah Karena Kebutuhan Ini Ada Unsur Persediaan Akhir Di Dalam Kebutuhannya Jualan Dan Persediaan Akhir Ada Disini Nah Kemudian Pas Disini Dia Ada Lagi Persediaan Akhir Disini Jadi Dia Double Counting Persediaan Akhirnya Kalau kita Tambahkan Kebutuhan Disini Jadi Makanya Untuk Kebutuhan Atau Periode Tahunannya Itu adalah Penjualan Ditambah Dengan Persediaan Awal Atau Ini Keproduksi Ditambah Dengan Persediaan Awal Atau Penjualan Ditambah Dengan Persediaan Akhir Kalau Misalnya Kita Mau Tambahkan Disini Kita Harus Adjustment Lagi Disini Kita Lihat Disini Kita Adjustment Kurangi Dengan Biar Dia Tidak Double Counting Persediaan Akhirnya Terhitung Dua Kali Makanya Tetap Sama Aja 307 Sama 307 Jadi Boleh Kalian Tambahkan Kebutuhan Tapi Di Adjust Dengan Dikulangi Dengan Persediaan Akhir Disini Sampai Bulan Ke Sebelas Biar Dia Tidak Double Conti Tapi Lebih Gampangnya Mendingan Penjualan Ditambah Dengan Persediaan Akhir Atau Produksi Ditambah Dengan Persediaan Awal Nah Ini Adalah Sama Dengan Yang Disini 302 400 Oke 4600 Sudah Sama Lalu 307 Sudah Sama Disini Lalu 7000 Sudah Sama Dan Produksinya 300 Ini Adalah Metode Teku Dijakan Yang Pertama Yaitu Stabilitas Produksi Sekarang Kita Akan Lanjut Ke Ini Yang Sudah Kita Kerjakan Kadi Kita Akan Lanjut Ke Kebijakan Kedua Yaitu Stabilitas Tingkat Persediaan Jadi Disini Yang Stabil Itu Bukan Produksinya Tapi Tingkat Persediaannya Nah Disini Besarnya Tingkat Persediaannya Itu Adalah Tetap Stabil Dari Waktu Ke Waktu Nah Kalau Seperti Ini Berarti Produksinya Yang Akan Kita Biarkan Mengambang Yang Akan Dijas Agar Tingkat Persediaannya Ini Stabil Nah Yang Dimaksud Dengan Tingkat Persediaannya Ini Dia Adalah Rata-rata Perubahan Persediaannya Jadi Bukan Nilai Nominal Persediaannya Jadi Perubahan Persediaan Rata-ratanya Nah Disini Perubahan Persediaan Rata-rata Itu Sama Dengan Kuantitas Persediaan Akhir Dikurangi Kuantitas Persediaan Awal Dibagi Dengan M Jumlah Periodenya Nah Kalau Disoal Berarti Perubahan Persediaan Rata-ratanya Yaitu 4.600 Kurangi 7.000 Bagi 12 Sama Dengan Minus 200 Artinya Apa Untuk Mencapai Dari Persediaan Awal 7.000 Menjadi Persediaan Akhir 4.600 Dia Akan Mengurangi Persediaan Setiap Bulannya Sejumlah 200 Makanya Disini Minus 200 Jadi Setiap Bulan Akan Berkurang 200 Setiap Bulan Akan Berkurang 200 Dan Seterusnya Cara Membuat Anggaran Produksinya Kita Cek Di Excel Ini Kita Misalnya Ini Dulu Tanda Induk Ini Stabilitas Produksi Ini Adalah Stabilitas Produksi Sekarang Metode Atau Kebijakan Kedua Itu Adalah Stabilitas Persediaan Jadi Perubahan Tingkat Persediaan Yang dimaksud Bukan Nominal Persediaan Datanya Masih Sama Lihat Disini Kita Sama Dengan Saja Lalu Disini Disini Sudah Lalu Ini Kita Copy Yang Menjadi Perbedaan Pas Kapan Tuh Kita Rubah Format Biar Enak Dilihat Dalam Ribuannya Oke Disini Ini Kita Hapus Terlebih Dahulu Karena Kita Kerijakannya Sudah Berbeda Bukan Stabilitas Produksi Persediaan Akhirnya Juga Kita Hapus Jadi Data Yang ada Di Soal Penjualan Lalu Untuk Persediaan Awalnya Sama Dengan Di Soal Sebelumnya Persediaan Awalnya Adalah 7000 Nanti Persediaan Akhirnya Adalah 4600 Disebutkan Bahwa Rata Rata Perubahan Tingkat Persediaan Saya Taruh Di Sini Aja Perubahan Persediaan Berapa Perubahan Persediaannya Itu Adalah Sama Dengan Persediaan Akhir Persediaan Akhir Disini Persediaan Akhir Dikulangi Dengan Persediaan Awal Dibagi Dengan Jumlah Periode Atau 12 Bulanan Itu adalah Perubahan Persediaannya Adalah 200 Nah Sekarang Dari Persediaan Awal 7000 Berarti Sekarang Persediaan Akhirnya Adalah 7000 Kurang 200 Atau 6800 Nah Sekarang Kebutuhannya Berapa Kebutuhan Sama Dengan Penjualan Ditambah Dengan Persediaan Akhir Sementara Produksinya Adalah Kebutuhan Dikulangi Dikulangi Persediaan Awal Nah Lalu Disini Kita bisa Tuliskan Misalnya Persediaan Awalnya Itu adalah Persediaan Akhir Periode Sebelumnya Nah Ini Jangan Lupa Kita kunci C27 Karena Perubahannya Konstan 200 Ini Bisa Kita Copy Kebawah Lalu Untuk Kebutuhannya Juga Bisa Kita Copy Kebawah Lalu Disini Persediaan Awalnya Juga Bisa Kita Copy Kebawah Dan Untuk Produksinya Juga Bisa Kita Drag Kebawah Nah Sekarang Kita Lihat ya Apakah Benar Sesuai Dengan Permintaan Di Soal Persediaan Awalnya 7000 Dan Persediaan Akhirnya 4600 Berarti Untuk Data Tahunan Jumlah Penjualannya Adalah Kita Jumlahkan Penjualan Bulan 1-12 Lalu Persediaan Akhirnya Ambil Disini Kemudian Kebutuhan Sama Dengan Penjualan Ditambah Dengan Persediaan Akhir Lalu Persediaan Awal Ambil Disini Produksi Adalah Jumlah Produksi Dari Bulan Satu Sampai Bulan Ke 12 Jadi Disini Produksinya Tidak Stabil Yang Stabil Hanyalah Perubahan Tingkat Persediaan Kalau Kalian Lihat Berkurang 200 Berkurang 200 Berkurang 200 Berkurang 200 Berkurang 200 Berkurang 200 Dan Seterusnya Nah Ini Adalah Metode Yang Kedua Kebijakan Stabilitas Persediaan Nanti Setelah Ini Kita Lanjut Dengan Metode Ketiga Ketiga Ketiga